Di musim penghujian seperti saat ini, keberadaan situ di daerah DKI Jakarta dan juga sekitarnya memang sangatlah penting. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa banjir tahunan yang kerap kali menghantui warga ibu kota disebabkan antara lain oleh hilangnya fungsi situ ataupun keberadaan situ di daerah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Oleh karena itulah, situ yang berfungsi sebagai daerah rasapan air harus tetap ada dan harus difungsikan secara normal. Selain itu, situ dapat dimanfaatkan sebagai irigasi, pengimbuh air pada cekungan air tanah, cadangan air bersih, perikanan darat, hingga sarana rekreasi maupun wisata alam. Di DKI Jakarta sendiri, setidaknya tercatat lebih dari 50 situ yang tersebar di lima wilayah. Hilangnya fungsi situ sendiri disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi perumahan, bisnis, dan pusat perbelanjaan. Hal ini diperparah dengan upaya pemulihan parsial yang tidak sinkron dengan program pemulihan daerah aliran sungai atau DAS. Oleh karena itulah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih memperhatikan lagi keberadaan dan juga fungsi situ yang berada di daerah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Karena dengan lebih memperhatikan fungsi situ dan juga keberadaan situ, maka banjir tahunan yang kerap kali menghantui warga ibu kota bisa ditanggulangi. Dan untuk membahas masalah ini, di studio telah hadir Direktur Penata Gunaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Ari Setiadi. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Pak Ari. Pak Ari, ini kalau kita bicara situ nih, data yang saya punya ya tahun 2007 itu dari 204 situ yang ada tinggal 180. Nah sekarang udah 7 tahun kemudian, 2014 plus. Mas kondisinya sekarang seperti apa sih Pak, dari catatan Bapak? Jumlahnya tetap Mbak, jadi sekarang masih di Jabodetabek ya, kita punya 183 situ Mbak. Kondisinya ada yang baik, yang sebagian besar dipenuhi oleh sedimen, sebagian tadi dikatakan, kut-angkut diserobot oleh masyarakat, tanah timbulnya, itu yang kita hadapi dan kita akan merestorasi lagi situ-situ yang ada tersebut Mbak. Nah kalau untuk pengoptimalan situ ini, sebetulnya tanggung jawabnya siapa Pak? Pak, apakah ini memang dari Kementerian PU atau dari PMDA DKI Jakarta? Gini Mbak, jadi intinya sih, Indonesia itu dibagi 131 wilayah sungai gitu kan. Jadi pembagiannya sungai lintas provinsi, sungai lintas negara, kemudian sungai strategis nasional itu di bawah kemenangan pusat. Nah khususnya yang di DKI ini kan, DKI ini kan termasuk dalam wilayah sungai Ciliwung dan Cisadani gitu kannya. Karena dia melintas dua provinsi, yang lebih dari satu provinsi, maka kewenangannya ada pemerintah pusat yang secara umum. Jadi tanggung jawabnya tanggung jawab kami gitu kannya, pemerintah pusat. Namun demikian kita dengan DKI, kita punya MOU tersendiri gitu kannya, yang khusus yang 53 situ yang ada di DKI. Tapi yang di hulu, tanggung jawab pemerintah pusat. Dan kemarin ini kita akan coba membuat lagi, kita kerjasama, serah kelola gitu kannya. Untuk supaya, intinya supaya semua potensi bisa masuk di sana untuk merestaurasi situ-situ tersebut. Pembagian tanggung jawab ini seperti apa dari MOU tersebut Pak? Jadi intinya kita akan coba serah kelolakan gitu kannya, kepada kabupaten ataupun kota gitu kannya. Tapi tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah pusatnya, jadi bisa mengalokasikan dana, hanya pemerintah kabupaten dan kota kan dia satu day by day di sana. Kemudian juga bisa mengoptimumkan potensinya, karena dia bisa memperbaiki lingkungan, buat tadi menampung air dan lain-lain. Jadi mereka juga bisa mengalokasikan dana atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk merestaurasi situ-situ tersebut. Restaurasinya seperti apa sih Pak Ari nanti yang akan dilakukan? Yang pertama pastinya kita harus keruk semuanya gitu kan ya, jadi sebagai gambaran aja para pemirsa, jadi laju sedimentasi di Pulau Jawa, di Pulau Jawa ya Mbak ya, itu adalah 10 juta ton per tahun. Jadi besar sekali mengisi akibat apa, akibat kita tidak dengan baik bisa menjaga casement area-nya, daerah tanggung hujannya, jadi ada erosi masuk di sana. Nah itu kita coba, kita gali lagi, kemudian kita desain dengan baik gitu kan ya, ada beberapa pengembang yang ingin juga berpartisipasi, karena kalau ada situ dan lain-lain kan enak lingkungannya gitu kan, yang lebih dingin, jadi nah disitulah ya. Terus yang berikutnya adalah kita sertifikasi, supaya tidak diserobot lagi gitu kan ya, kita ukur lagi, kita beri patok-patoknya, supaya kalau pun nanti terjadi sedimentasi tidak bilang, oh ini kan tanah timbul punya saya, kayak gitu kan ya, nah itu problemnya. Nah tantangannya adalah, ya harus kami akui datanya nggak begitu bagus dulu ya, jadi batas-batasnya mana sih dulu gitu kan ya, nah kita sekarang sedang meminta data ke Bakos Hurtana untuk mendapatkan data satelit tahun 80-an, jadi misalnya karena gitu kan ya, jadi kita tahu, oh dulunya air loh, walaupun punya sertifikat, ya kita akan coba maju ke pengadilan, kayaknya sertifikatnya salah, soalnya dulunya air, kok bisa keluar. Oke, nah kalau untuk aturan pembangunan sendiri Pak, sebetulnya kalau dari situ itu sekelilingnya, seperti apa sih Pak, boleh dibangun jarak berapa, seperti itu? Kita punya namanya daerah sempadan, ya 50 meter dari muka air tertinggi situ tersebut ya, jadi nggak boleh ada bangunan di sana, tapi kalau katakanlah buat jogging, track, dan lain-lain, diizinkan buat di sana Pak ya. Nah kalau sekarang masalahnya sudah ada perumahan yang dibangun itu, izinnya bisa keluar itu bagaimana Pak? Oke lah ya, disitulah makanya kita akan coba fight, ya mungkin kalah nggak apa-apa, tapi kita berjuang gitu kan ya, nantinya kalahnya kami adalah kami tidak punya data. Data tadi. Ya data, mereka punya sertifikat gitu kan ya. Jadi maksudnya secara legal mereka memang sudah memiliki lokasi tersebut? Ya, tapi kan kita harus fight, kenapa bisa keluar itu sertifikat gitu kan ya. Nggak apa-apa kalah, tapi kita harus berjuang, karena itu sangat penting buat pengendalian limpasan air gitu kan ya, jadi buat masyarakat lebih penting. Oke baik, Pak, hari kita akan melanjutkan dialog ini setelah jadwal berikutnya. Ya, namanya sih bersama jurnal-jurnal pemirsa untuk dialog ini, sekarang kita sudah ditemani lagi dengan Mukri Friatna, Manager Penanganan Bencana dari Walhiap, Mas Mukri. Mas Mukri, ini kalau dari Walhiap sendiri punya catatan tidak sih kondisi situ saat ini di Jakarta? Ya, catatan kita pertama itu dari total ya, berdasarkan misalnya Dutch Map pada tahun 22 sampai dengan tahun 44 itu, masih tercatat ada 317 situ termasuk rawa. Itu yang ada di Indonesia, dan kemudian data tersebut di overlay ke peta pada tahun 99, kemudian jadinya 2000, ternyata tinggal 174. Jadi 183, 174. Nah, 174. Nah, kemudian yang dari 174 ini pun sekarang tinggal berkurang lagi, situnya hanya ada 114, dan dari 114 itu tinggal 68 kalau tidak salah. 68 yang berfungsi secara optimal? Yang berfungsi, ya. Oke, nah ini bisa sampai berkurang segitu drastisnya, apa biasanya penyebabnya? Ya, kalau kami sih bahasanya perampogan yang dibela juga gitu ya. Perampogan, saya nggak tutupin lah, memang ada juga warga yang nakal, tapi yang paling banyak itu justru perumahan, pengembang-pengembang ini. Mulai dari Bekasi, kemudian Depok, Tanggerang, bahkan dihilangkan sama sekali. Tidak ditinggalkan jejak satu meter sekalipun. Nah, ini yang makanya kita sebut perampokan. Nah, masalah perampokan ini bisa sampai terjadi menurut pandangan Mas Mukri? Ya, kalau sudah urusannya tanah, berarti kan ke BPN. Nah, kenapa di sertifikasi yang namanya situ kecuali buatan? Itu kan situ alamnya, berarti punya negara. Namun stahil kalau mereka tidak tahu kan begitu. Kalau urusannya air, betul lah PU ini kan urusannya. Tapi kalau sudah menyangkut surat-surat tanahnya itu urusan dari Kementerian Pertahanan atau BPN. Nah, Pak Ari, ini kan sepertinya sudah mengakar gitu masalahnya. Buktinya bisa sampai segitu banyak situ yang hilang untuk kemampuan perumahan. Bagaimana nanti mungkin taktiknya dari PU untuk melawan ini semua gimana, Pak Ari? Itu, Pak. Makanya kita kan menggunakan data satelit gitu kan ya. Karena tadi Mas Priyata juga katakan bahwa BPN sudah menggunakan sertifikat. Oke, kita punya kelemahan, kita tidak punya datanya kan sertifikatnya. Tapi kita akan menggunakan citra satelit. Kita bisa lihat bahwa pada kondisi itu air, kenapa? Air itu nggak boleh disertifikat gitu. Kenapa kok bisa keluar? Kita fight gitu kan ya buat disana dan kita karena apa itu namanya, mealokasikan resources yang cukup untuk fight mengenai hal tersebut. Kita harus ambil lagi gitu kan semuanya. Kenapa kami sangat concern mengenai ini, Pak? Jadi katakanlah buat di Das Ciliwung saja gitu kan ya, di Das Ciliwung. Bahwa kami prediksi ya di tahun 2030 itu karena kehilangan situ, karena ke apa itu perubahan tata guna lahan, debit banjir dengan kalah ulang 50 tahun yang akan naik dari 480 tahun 2010 menjadi 720. Dan sungai kita tidak akan mampu. Artinya kalau kita business as usual, yaudah deh kalah, diem kayak gitu kan, ini banjir nggak akan selesai-selesai, Pak. Artinya kita harus merestorasi institusi itu lagi, membangun sumur resapan semuanya, karena sungainya itu hanya mampu 480 buat kalah ulang 50 tahunan. Berarti 240 itu harus kita tahan di situ, di perumahan, di semuanya gitu kan. Jadi kita harus mulai dari skala, nggak bisa. Nah Mas Bukri, kalau dari Wabi sendiri begitu masukannya seperti apa? Koordinasi seperti apa sih yang bisa lakukan PU misalkan sama PMD DKI untuk mempercepat restorasi ini? Nah ini kan sebetulnya memang problem kebijakan ini menjadi hal yang baru kesadar ya. Contohnya misalnya di Undang-Undang Pengelolaan, Undang-Undang nomor 7 tahun 2004, Tampungan Sumber Daya Air, bahwa setiap sungai yang melintas hulu hilir itu menjadi kewenangannya pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PU. Mereka misalnya kementerian PU berniat, contoh di Jakarta nih, mau menyerahkan, tetapi terhalang oleh ini. Oleh peraturan ini, Undang-Undang, makanya harus ada terobosan baru. Nah misalnya, tempoh hari kalau tidak salah Februari, Pak ya, tahun 2010, sudah bermupakat nih 7 pemerintah daerah, mulai dari Tangerang, Bogor, dan Bekasi, untuk bagaimana kemudian mengelola ini. Tapi ada satu soal itu tadi terkait dengan kebijakannya. Nah tinggal yang harusnya diperjelas ini sekarang karena mandatnya adalah ke kementerian PU, kira-kira kalau dia mengelola danau pada bagian mananya akan begitu. Kalau sungai pada bagian mana, sehingga Pemda Jakarta tidak salah, kemudian kementerian PU pun tidak merasai di langkai kira-kira begitu. Dan dia juga sudah memberikan sebagian apa yang sepatutnya diberikan. Oke, nah kalau kita bicara mengenai masyarakat yang badal gitu ya, bukan developer, ini biasanya seperti apa? Mungkin lebih rumit ya, karena mereka sudah tinggal di situ lebih lama, dan mungkin sudah banyak sekali orang yang tinggal di daerah seperti itu, Mas Mugri. Ya, jadi setiap warga itu kan punya tipikal ya. Kalau mau dia tipikalnya berdasarkan kesukuan, mau berdasarkan pekerjaan. Kalau misalnya nelayan, dia jauh cenderung jauh lebih keras dibandingkan dengan warga petani gitu ya. Nah, kalau kemudian suku-suku di Jawa, kan lebih enak ngobrolnya dibanding dengan Sumatera walaupun dia Melayu. Nah, pendekatan apa? Kalau bahasa-bahasa ini ada rekayasa sosial gitu ya. Bagaimana memastikan mereka, bahwa pertama ini tidak kita dalam konteks hukum dulu, karena kalau misalnya konteks hukum mereka tinggal pasti salah. Tapi kan sebetulnya bagaimana mendepankan mereka yang punya hak selaku warga negara. Tetapi tidak kemudian merugikan juga kepentingan umum. Nah, kalau misalnya situ tadi, ternyata mereka sudah berkata kepada Jakarta, apakah mau direlokasi? Kalau ternyata tidak, itu memang yang diharapkan oleh kita. Tetapi jangan salah juga. Karena kemudian kalau dia di rumah susun, kalau sekarang kan ini ada nih satu yang lupa nih Pak. Rumah susun itu seperti contoh yang di Kampung Lemu dipindah, itu kan proses pembagian rumahnya itu diundi. Dia nggak diprioritaskan bagaimana yang jompo itu harus di bawah, kira-kira gitu. Nah, ini bisa masalah nanti kayak, contoh di Amrik yang dulu jadiin sarang narkoba kampungnya, tinju apa, Maktesen itu. Jadi, masalahnya juga walaupun akan dipindahkan, banyak hal yang harus dipertimbangkan begitu ya? Ya, mulai dari teknis, sampai dengan kekebijakannya. Tapi harus dimulai, kalau misalnya nunggu nanti, karena sekarang sudah terbantahkan. Orang tempoh hari Jakarta menyebut banjir lima tahunan, ayo sekarang hujan sementar banjir. Iya, betul. Nggak lagi tahunan. Oke, Pak Ari ini gimana? Sudah ada pendekatan belum sih kalau untuk ke masyarakat sendiri? Oh iya, Mbak. Jadi, air itu kan milik semua orang gitu kan. Artinya, untuk mengelola itu, kita harus bersama-sama gitu kan. Artinya, untuk meningkatkan kepedulian. Nah, mulai tahun kemarin, kita memberikan penghargaan kepada masyarakat-masyarakat peduli sungai. Itu kan, ya buat itu kan. Mulai sebagai contoh, ya di Jakarta ini ada lebih kurang 50 kelompok masyarakat peduli sungai. Ya, jadi mereka kita galakan, karena pendekatan dari kemasyarakatan itu kan, ataupun hukuman sosial itu kan lebih manjur ya daripada pemerintah. Itu yang pertama, Mbak. Kemudian, di dalam pengelolaan wilayah sungai pun, kita menggunakan TKPS-nya, tim koordinasi pengelolaan sumber di air, di mana anggotanya 50% mewakili pemerintah, 50% mewakili non-pemerintah. Jadi, kita duduk bersama gitu kan ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Priyatna, kaitannya juga dengan Rusunawa dan lain-lain, kita perbaiki semuanya. Jadi, sekarang kan kita nggak hanya, dulu kan Rusunawa 14 lantai. Kita sekarang sudah lebih tinggi lagi, karena susahnya kita mencari lahan gitu kan, ada lift. Jadi, di lantai manapun gitu kan ya, kita bisa. Nah, justru yang di lantai bawah, kita gunakan untuk komersial, untuk membiayai operasional dari lift tersebut. Jadi, konsepnya agak berbeda. Sehingga penduduk kalau dipindahkan terlalu jauh, kan bermasalah. Dia dekat, tapi jumlahnya makin banyak. Nah, kita mulai satu persatu nih, Pak. Buatlah kesananya. Pak Ari, ini selain restorasi, mungkin nggak akan dibuat situ buatan? Kan yang sudah hilang, hilang nih, Pak. Dibikin lagi yang baru. Gini, memang ada sekarangnya building with nature, tapi di sini jadi masih ada conflicting gitu. Sebagai contoh, ruang terbuka hijau, eh, ruang terbuka biru itu, kalau dapatkan kota yang nyaman, adalah minimum 10%. Kemudian, kita juga perlu pompa retensi. Jadi, banjir, ya perlu kita ketahui bersama, bukan hanya karena curah hujannya yang lebih tinggi, tapi tanah DKI memang sekarang turun terus, maka kita punya problem gitu, kan. Makanya kita coba menggagas lagi gitu, kan. Tapi ini program 20 tahun ke depan, karena di dalam Undang-Undang 7, gitu, karena kita harus membuat namanya pola, atau strategic plan, dan implementation plan, dan kurun waktunya itu 20 tahun. Kita hitung berapa lens subsidiannya, dan lain-lain, kita perlu ruang terbuka biru, makanya, oke, kita akan coba tahan lens subsidiannya, gitu, kan. Tapi kalau tidak bisa-bisa, makanya kita ada kegiatan yang menjadi salah, gitu, kayaknya menjadi great seawall, dan lain-lain. Nah, yang sebetulnya kita bikinnya adalah, namanya adalah National Capital Integrated Coastal Development. Intinya adalah sebetulnya memperbaiki kondisi lingkungan. Jadi, sekarang ada namanya yang saya katakan tadi adalah building with nature, gitu, kan. Jadi, kita membangun air di laut, atau membangun daratan di laut, dan memanfaatkan sebagiannya untuk tampungannya. Tapi ini kontroversinya masih banyak, Pak. Baik, Pak Ari dan Mas Mukri, kita akan melanjutkan ini selanjutnya. Yang namanya, bersama Dialog Jurnal Siang Pemirsa, kami akan melanjutkan dialog seputar situ di Jakarta. Pak Mukri, nih, saya mau membahas mengenai manfaat dari situ. Sebetulnya fungsi situ itu apa sih? Supaya pemirsa juga tahu nih, seberapa penting situ bagi Jakarta. Seharusnya saya tidak ngomong Tuhan, ya. Tapi karena memang ini hebatnya Tuhan, dia sudah tahu benar nih, rata-rata yang namanya ada situ itu pasti daerah rendah. Nggak ada yang digunung. Di daerah rendah. Nah, kalau di daerah rendah, berarti memang itu dipersiapkan untuk jauh-jauh hari itu. Kalau ada hujan atau kelebihan air, bermuarnya ke sini. Kalau besok sebaliknya kemarau, di sinilah fungsinya air itu. Situ ini. Jadi bisa untuk konsumsi, termasuk juga untuk industri, bahkan sekalipun tidak hanya pada sektor juga pertanian. Coba sekarang contohnya pada tahun 2012 kemarin, pada saat terjadi kemarau panjang, Kementerian Kestra, perekonomian itu menyiapkan angka 3 triliun, hanya untuk beli mesin pompa air, ya. Kalau secara akal kan sederhana sebilang, yang murid sedot itu airnya di mana? Nah, jadi ketimbang itu bermasalah, uang hilang, manfaat yang tidak ada, lebih baik dijaga ini. Jadi kalau ditanya apa fungsinya, luar biasa banyak. Mulai dari perikanan, pertanian, hak dasar untuk mandi minum, gitu ya. Nah, ini yang paling vital sekali, sampai kemudian bagaimana air ini menjadi sangat krusial ketika banyak sektor ikutan-ikutan lainnya membutuhkan sumber daya air. Nah, ini kalau kita melihat Jakarta, masalah utamanya ini biasanya banjir, gitu ya. Sebetulnya se-efektif apa, ada yang adanya situ yang optimal untuk mencegah banjir dan mengurangi banjir? Kalau se-efektif apa, seandainya situnya itu kembali ke fungsi semula dengan jumlah, anggaplah 174, gitu ya, itu berfungsi semuanya, termasuk juga luasnya, paling tidak dia mau mengatasi separuhnya. Karena separuhnya itu hanya pada ada wilayah sungai, yang separuhnya lagi hanya pada sedikit drainase. Di luar itu tidak ada. Kalau sungai-sungainya lancar, tidak ada sedimentasi, kemudian daerah tangkapan yang disebut tadi oleh Bapak adalah, apa, zona biru ya, ruang terbuka biru, ditambah daerah tangkapan hijaunya, ruang terbuka hijau, jadi soal, tidak ada soal tuh. Kalaupun tidak bisa dicegah namanya banjir, itu paling banter ya sedangkul, kira-kira begitu. Kalaupun tidak bisa dicegah. Tapi kalau sudah menimbulkan kemacatan, ini kan masalah baru. Artinya tingkat ancaman risiko banjirannya cukup serius. Nah, kalau untuk idealnya, berapa situsnya seharusnya yang ada di Jakarta? Idealnya, kalau ditanya idealnya harusnya dikembalikan kepada berapa yang tempoh hari ada. Minimal yang alami, di luar yang buatan seperti situ Taman Ria ya, yang alami-alami itu dikembalikan. Semuanya. Oke. Pak Ari, ini mungkin nggak sih, kita disini kan sudah ada beberapa situs nih. Kalau saya baca, sebetulnya situs itu bisa dimanfaatkan untuk wisata air misalnya. Jadi fungsinya itu seperti diperbarui lagi begitu Pak Ari. Justru itu yang tadi yang Mas Mugri katakan, kita membuat satu MOU gitu kan ya. Jadi memang kita dibagi-bagi, tapi kita akan coba, tadi katakanlah, breakthrough gitu kan ya, setelah kelola, supaya bisa dioptimumkan salah satunya, ya tadi untuk wisata air ya, buat perbaikan lingkungan. Tapi kalau tadi Mbak nanya gitu kan ya, apa sih? Jadi situsnya yang bagus kayak gimana? Ada dua sebenarnya kuantitasnya, berapa banyak dia bisa menampung air, yang berikutnya adalah kualitas airnya. Artinya kualitas airnya harus kita perbaiki juga gitu kan ya. Itu kita mulai, atau teman-teman DKI mulai di Waduk Ria Rio gitu kan ya. Kita akan coba perbaiki. Kenapa ini penting Mbak? Salah satu penyebab dari penurunan muka tanah DKI ini karena ekstraksi air tanah dalam kan. Ini kan bisa dipakai untuk sumber air baku juga. Atau yang sekarang kita lakukan di Sunter Hulu dan Babakan, airnya itu kita treat ya, kita perbaiki kualitasnya supaya tidak ada lokam beratnya. Terus kami suntikan ke air tanah dalam. supaya mengurangi laju penurunan ini. Jadi fungsinya banyak sekali Mbak. Kalau ditanya minimum berapa, kita berupaya 10% dari luas gasmen area kita itu. Kalau untuk kualitas air sendiri yang sekarang ada di situ, yang masih tersisa seperti apa Pak memang? Kalau kita lihat di fluid, di Ria Rio, semuanya jelek semua, kecuali yang di Hulu-hulu gitu. Nah ini harus kita perbaiki Mbak. Salah satunya adalah air-air yang masuk, kita lewatkan dulu ecotek garden Mbak. Jadi ada tanaman-tanaman, dia yang bisa menyerap logam-logam berat Mbak. Jadi ketika masuk itu sudah bagus. Jadi kita nggak ingin juga orang katakanlah bermain di danau-danau kita atau keluar gatal-gatal. Gimana kan? Nggak bisa juga gitu. Ya pemirsa kami akan melanjutkan dialog. Sekarang saya ke Pak Ari nih. Jadi sebagai kesimpulan, apa saja ke depannya akan dilakukan PU untuk restorasi lagi situ-situ yang ada. Dan mungkin langkah-langkah lainnya akan dilakukan. Makasih Mbak. Salah satu yang kita lakukan adalah pendataan tadi. Yang pertama gitu kan ya. Supaya jelas batas-batasnya. Yang kedua kita coba lebih detail lagi karena banyak sebetulnya para pengembang dan lain-lain mau bekerja sama dengan pemerintah untuk merestorasi situ-situ. Pasti orang nanya sih, apa untungnya buat pengembang gitu kan? Ini untungnya adalah dimanapun kalau dulu kan waterfront city atau apa namanya, lake view. Karena itu kan lebih mahal dan lebihnya aman. Nah itu yang kita kerjasamakan supaya mereka mau merawat gitu kan ya. Manfaatnya mereka environment yang lebih baik. Kemudian kita akan memperbanyak juga masyarakat-masyarakat peduli air. dan berikutnya adalah pendekatan. Ini kalau PU itu kan selalu kelihatannya kaku dan lain-lain gitu kan. Nah kita bikin untuk merestorasi itu menjadi ya lebih ramah lingkungan dan desainnya mungkin lebih mahal sedikit tapi akan lebih dicintai. Itu yang akan kita lakukan. Oke, kalau dari Pak Mukri masukannya untuk pemerintah pusat? Seperti apa? Ya, sebaiknya ya segeralah bertindak. Jadi kalau misalnya harus dia melakukan pemulihan terhadap kawasan ekosistem semua situ, berapa dipastikan tahun ini bisa terkerja target gitu ya? Umpama ada 174, kita pastikan pada tahun 2015 selesai ada 74. Jadi enak. Kalau luasnya dari seribu hektare tinggal 500 hektare, berapa bisa ditambah? Sehingga ketika misalnya ada hambatan, inilah peran serta masyarakat diminta untuk dukungannya. Contohnya dari Walhi. Tolong Walhi kami berhadapan nih, sedang gugat-mengugat, tapi kami kalah. Maju dong sebaik pengugat intervensi kan begitu. Misalnya kalau dalam konteks hukum. Tapi selagi masih kita bermupakat selaku bangsa yang berbudaya Pancasila, kenapa harus menggunakan proses hukum. Itu kan jalan pilihan terakhir. Oke baik, Pak. Berarti Walhi mau minta diajakin Pak Ari. Terima kasih sekali. Oke baik, terima kasih Pak Ari dan juga Pak Mugis sudah ada di Jurnal Siang.